Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kurnia Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ya sahabat, subscribe, like dan komen Biar channel ini terus berkembang ya sahabat Oke, kita kedatangan lagi pasien Seperti biasa kayak manusia pasien Kita kedatangan TV Cina dengan merek Ichiko Layar slim ya sahabat Layar slim Kebetulan nih di Kurnia Channel selalu datang TV Cina TV Cina, TV Cina sahabat Penyakitnya ya aneh-aneh sahabat Oke, akan kita coba Apakah penyakitnya? Apakah dia batuk, pilek, bluk, dan lain sebagainya sahabat Oke, kita akan cek Kita colokin sahabat Kita on-in powernya Kita tunggu Ternyata tidak langsung on ya sahabat Kita harus bijir program Kalau tidak tombol on-off ya sahabat Oke, kita akan tunggu Apakah gerangan penyakitnya? Oh, ternyata garis mendatar ya sahabat Satu garis Cuma dia tidak garis Kayaknya masih ada satu senti Ini biasanya disebabkan oleh elko ya sahabat Ada elko yang gembung Kalau tidak, elko sudah lemah ya sahabat Biasanya kalau sudah ada elko yang gembung Kalau tidak lemah Mending kita sekalian ganti Sama IC vertikalnya sahabat Oke, akan kita cabut Dan akan kita bongkar Kita bongkar dulu sahabat Perlahan-lahan kita puterin dulu nih sahabat Biar posisinya enak Kita puterin Baru kita buka Bautnya satu persatu sahabat Oke, tetap semangat ya sahabat Dan tetap selalu Slow dan nyantai Ketika kita mengerjakan sesuatu Mau itu kita mau mengerjakan service Mau mengerjakan pekerjaan Apapun itu kita bawanya Bawa slow, santai Dan dibawa happy Oke sahabat Oke, bautnya sudah terbuka semua Posisinya Apakah di dalamnya Adakah ular Atau ada gajah Oh, ternyata tidak ada gajah Adanya mesin tipi Yang sudah pada hitam ya sahabat Oke, kita lihat Penampakannya Dalamannya mesin tipi cina Merk Ichiko Layar Plate ya sahabat Super slim Oke, kita lihat Kita pantau dahulu Apakah Oh, ternyata Ini tipi Sudah Bekas servisan ya sahabat Ini powernya Sudah di Modip Pake gacun Sahabat Itu penyelesaian Masalah power supply Biar cepat Kelar tuh ya Mending pake gacun Sahabat Ini ternyata Bekas dari orang ya sahabat Oke, akan kita lihat Fisiknya sahabat Fisiknya sahabat Dari semua komponen Sebelum kita Jauh Sebelum kita Ukur sana Sini Langkah baiknya Kita memperhatikan Semua fisik komponennya Oke sahabat Terlihat nih Dari fisik komponennya Terlihat nih Ada dua elko Yang menggelembung Yang udah meletus ya sahabat Ini udah Tidak bisa dipake Dan Udah rusak ya sahabat Harus kita ganti Itu terlihat ya Sahabat Menggelembung Dan tengah-tengahnya pecah Ini ada dua Buah Akan kita Coba buka Nilainya berapa ya sahabat Ini harus kita ganti ya sahabat Ganti yang Bagus Mau yang baru Ataupun yang bekas Yang penting Kondisinya Kondisinya Masih oke Kalau sahabat Punya Kapasitometer Diukur dulu ya sahabat Kalau pake Elko yang bekas-bekas Tapi kalau dari fisik Biasanya keliatan Kalau elko yang udah rusak Itu Gerang Kalau gak kembung ya sahabat Gerang di kakinya Itu udah jelek ya sahabat Oke Akan kita buka Ini sengaja kita ya Dalam penyerpisan Tipi cina yang ini Karena kebanyakan penyakitnya Kayak begini tadi Jadi kita gak Mempersiapkan alat ukur ya sahabat Jadi kita Mengandalkan Cek fisik aja Cek semua komponen Terutama Kalau ada garis mendatar Gini di bagian vertikal ya sahabat Ini yang kena nih Kayak ini Elko 2 ini Ini power supply Buat ke IC vertikal Dan Ke Power supply 5 pol Atau 8 pol ya sahabat Oke Kita akan Buka dulu Kedua buah Elko nya Yang akan kita ganti Sambil kita lihat Nilai Berapakah itu Oke sahabat Nah ini Dua elko kelihatannya Kembung Tengah-tengahnya Kelihatan pecah Ini nilainya 470 mikro 35 pol Yang satunya juga Sama ya sahabat 470 mikro 35 pol Oke Sekarang kita Cari penggantinya Kita cari Karena Ini posisi yang dikerjain Malam ya sahabat Jadi Toko elektroniknya Sudah tutup Jadi kita cari yang Second Tapi masih kelihatan Oke Satu lagi Kelihatan masih Oke ya sahabat Sama dengan nilai Yang penting Nilainya itu 470 mikro Dan Voltase nya Jangan kurang dari 35 Minimal sama ya sahabat Kalau lebih Misalkan dia pakai 470 mikro Yang 50 pol Juga gak apa-apa ya sahabat Itu lebih bagus Itu lebih tahan Ketika tegangan Naik Lebih dari 35 pol Dia masih kuat ya sahabat Oke Kita akan coba pasang Ada ini nih Kalau kita pakai Komponen bekas itu begini nih Kakinya Sudah pada melewat Sudah pada bengkok Susah sahabat masukin Oke sahabat Tenang aja ya Slow aja Kita bawa happy Kita bawa happy Karena ini posisi malam Kalaupun kita Mau ke toko elektronik Itu sudah tutup ya sahabat Jadi dengan terpaksa Bukan Nyerpis Asal-asalan nih Karena posisinya malam Biar kita enak Kita akan Pakai yang bekas Tapi masih bagus Ini sudah diukur ya Pakai ESR Sama kapasitometer ya sahabat Tidak ada Perubahan nilai Dan Dinyatakan oke ya sahabat Jadi Kurnia channel Berani menggantinya Pakai yang bekas ya sahabat Ataupun Ketika besok pagi Toko elektronik Sudah buka Akan kita ganti Dengan spare part Yang baru dan original ya sahabat Biar biasa Konsumen Tidak komplain Sahabat Oke Karena penyakitnya Sudah ketahuan Jadi Akan kita Coba solder Ini terbiasa ya sahabat Kalau Misalkan Kita tanpa alat ukur Tanpa punya Alat-alat Untuk mengukur Kalau Posisi Penyakitnya Cuma Garis mendatar Selain kita ganti Kedua elko ini Alangkah baiknya Kita harus ganti juga IC vertikalnya Sahabat Terkecuali Sahabat-sahabat Temula Sahabat-sahabat Yang pengen mencoba Servis sendiri Sama ya sahabat Saya juga Seorang servis Pemula Kalau Pengen mencoba Sendiri Karena tidak punya Alat ukur Langkah baiknya Setelah Penggantian Kedua elko Ini IC vertikalnya Juga harus diganti Ya sahabat Ini Sudah diganti Dengan yang Bagus Oke Akan kita Cabut juga IC vertikalnya Karena kita Sengaja Di tutorial ini Tidak memakai Multitester Ya sahabat Tidak memakai Alat ukur Ini sebagai Motivasi Bagi Sahabat-sahabat Yang pengen Mencoba Sendiri ya Sahabat Tapi ya tetap Hati-hati Jangan Jangan Gerasak Grusuk Sahabat Kalau kita Belajar Oke Kita akan Mencoba Buka IC vertikalnya Ini IC vertikal itu Kakinya yang Ada 7 ya Sahabat Biasanya Dia nempel Dipendingin Biasanya Kalau Tipi-tipi Cina Biasanya Pakai Tipe LA 78040 Ya sahabat Dengan 78040 Oke Akan kita Buka IC vertikalnya Biar Sekalian Sahabat Karena Kita Tanpa Alat ukur Ini Oke Sudah Tercabut Dengan Tipe LA 78040 Bentuknya Kayak Begini Ya Sahabat Nih Kayak Begini Kakinya Itu Ada 7 Tinggal Sahabat Bilang Aja Ke Toko Elektronik Toko Komponen Beli IC Vertikal Buat Tipi Cina Kalau Tipi Cina Hampir Semua Sama Tipi Cina Itu Hampir Semuanya Menggunakan LA 78040 Ya Sahabat Disini Kita Akan Buktikan Tanpa Alat Ukur Meskipun Kayak Menebak Nebak Tapi Ini Boleh Dipastikan Penyakitnya Setelah Ganti Ketiga Komponen Yang Tadi Disebutin 2 Elko Dan 1 IC Itu Biasanya Bagus Ya Sahabat Kita Akan Buktikan Tanpa Alat Ukur Sahabat Kita Pasang Dulu IC Vertical Kita Baut Dulu Oke Ini Tiga Komponen Yang Tadi Kita Ganti Ini Tanpa Alat Ukur Ya Sahabat Ini Sengaja Kita Sistemnya Sistem Nebak Sebagai Ajang Pembelajaran Biar Sahabat Bisa Tanpa Alat Ukur Tapi Jangan Ngawur Ya Sahabat Kalau Kita Tanpa Ditampingi Teknisi Tanpa Alat Ukur Kita Jangan Ngawur Kemana Mana Dalam Penyolderan Penggantian Jadi Kita Harus Fokus Kalau Tadi Posisinya Ada Garis Mendatar Kita Fokus Ke Daerah Bagian Vertical Ya Sahabat Oke Akan Kita Pasang Soket Specker Soket Buat Video Audio Buat Remote Dan Sudah Terpasang Oke Akan Kita Coba Sahabat Kita Buktikan Tanpa Alat Ukur Langsung Kita Tebak Ya Bisa Jadi Si IC Vertical Ini Masih Bagus Sahabat Tapi Karena Kita Tanpa Alat Ukur Jadi Kita Langsung Ganti Ketiga Komponen Itu Dan Insya Allah Harganya Ya Bisa Menghemat Sahabat Tapi Ingat Kalau Tidak Didamping Sama Teknisi Sahabat Jangan Ngawur Kemana Mana Dalam Penyolder Hati Hati Jangan Sampai Ada Yang Nempel Ke Kaki Komponen Yang Lain Yang Berakibat Jadi Konslet Jadi Tetap Hati Hati Dan Tetap Fokus Oke Power Sudah Nyala Akan Kita Coba On Eh Remote Sebenarnya Jelek Kayaknya Harus Geprek Dulu Sudah Nyala Dia Indikator Power Sinyala Sudah Sinyala Si Layar Sudah Kelihatan Tampilan Banyak Digerumutin Semut Ya Sahabat Ternyata Penggantian Kita Tadi Terbukti Tiga Komponen Tadi Bisa Menyelesaikan Masalah Oke Setelah Kita Rapihkan Kita Akan Coba Ya Ini Kita Akan Coba Pake Antene Kita Akan Mencoba Apakah Siaranya Ada Dan Tampilannya Itu Bagus Tidak Ada Suatu Kekurangan Apapun Kita Akan Coba Kita Nyalain Dulu Pake Remote Multi Ini Sahabat Ya Tukang Service Biasanya Punya Remote Remote Multi Karena Kalau Service Pasti Dateng Berbagai Macam Merk Ya Sahabat Pasti Tukang Service Punya Namanya Remote Multi Oke Layarnya Sudah On Kita Pelan Dulu Suaranya Kita Coba Pake Antena Kesayangan Kurnia Channel Kurnia Channel Si Bulet Kecil Si Bulet Pendek Kita Coba Ya Sahabat Meskipun Penerimaan Antena Ini Kurang Baik Tapi Cukup Lumayan Untuk Mencoba Apakah Si Televisi Ini Sudah Menangkap Siaran Dan Program Tersimpan Dengan Baik Ini Sudah Cukup Ya Sahabat Karena Kebetulan Ini Di Luar Rumah Jadi Kalau Untuk Pake Antena Yang Bagus Terlalu Panjang Sahabat Jadi Sengaja Kita Pake Antena Yang Kayak Begini Yang Penting Keliatan Ya Sahabat Ternyata Di Pojok Pojok Ada Kayak Blooming Warna Biru Itu Biasanya Dari Magnet Ya Sahabat Kalau Kita Biarkan Biasanya Dia Hilang Sendiri Kalau Magnet Magnet Kalau Enggak Apa Magnet Elektrik Juga Bisa Kita Bikin Tapi Biasanya Dia Hilang Sendiri Sahabat Ini Radiasi Dari Magnet Kayaknya Di Sekitaran Tempat Saya Nyerpis Ini Kayaknya Ada Magnet Kalau Enggak Dari Oping Yang Ada Magnet Oke Sahabat Percobaan Kita Berhasil Dan Penggantian Tiga Komoden Tadi Kita Berhasil Tetap Semangat Sahabat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa